Kehadiran peradaban Islam itu kemudian membuat manusia mengenali sebuah sistem baru Dimana negara bisa dibentuk lewat sebuah kesepakatan Yang namanya itu konstitusi Ajaran Islam ini adalah ajaran yang dia bukan mengklaim Tapi kemudian membuktikan di dalam sumber otentiknya Yaitu Al-Quran Al-Sunnah Seluruh kehidupan ini itu masuk dalam ruang lingkup pembicaraannya Nah itu adalah peradaban sebenarnya Itu akhirnya malah menjadi sebenarnya cikal bakal negara modern Dimana negara tidak dibentuk oleh keturunan tertentu Maka seharusnya kita umat Islam Tidak lagi melabelkan ini kalau dari barat dari China maka ini haram hukumnya salah itu Halo halo sahabat OIMB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat OIMB Sahabat obrolan meja bundar Hari ini kita kedatangan Muhammad Furkon Al-Faruki Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Alhamdulillah Selamat datang di studio kita Terima kasih Hari ini sahabat OIMB kita akan membicarakan tentang Islam dan peradaban Islam sebagai sebuah agama Juga sebagai sistem sosial Dia mempengaruhi peradaban Dan itu tercatat banyak di peradaban-peradaban Di titik-titik di persiwa-persiwa besar di sejarah dunia Nah hari ini kita mengupas Islam dan peradaban dengan Bang Furkon Bagaimana Islam mempengaruhi peradaban di dunia ini? Bagaimana bang? Terima kasih Jadi kalau orang bicara soal Islam kan kemudian langsung yang dibayangkan Langsung agama yang akhir di Timur Tengah Wabarakat khusus di Makkah Yang dibawakan oleh seseorang bernama Muhammad SAW Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir Tapi kebenarnya sebenarnya kalau kita ingin membedahnya Dalam konteks pertanyaan tadi Kita lihat sebenarnya apa pengaruh kehadirannya Dan bagaimana bentuk finalnya Karena kalau kita melihat bentuk awalnya dengan bentuk finalnya berbeda Itu mirip aja seperti proses sebuah katakanlah Produksi barang tertentu Antara raw material dengan hasil akhir kan beda Nah kita bicara peradaban itu hasil akhir Oke Saya misalnya pernah menggagaskan Bukan menggagaskan sebenarnya tema kajian saya Quran dari bacaan Ya Menjadi peradaban Ya bahwa Quran itu bukan bacaan saja Tapi muara akhirnya adalah sebuah peradaban Nah bicara soal peradaban sebenarnya Di antara para ulama atau ilmuwan muslim Yang paling menonjol adalah Ibn Khaldun Dengan bukunya Muqaddimah Ya Jadi dia bagaimana sebenarnya beliau memotret Jatuh bangunnya peradaban manusia Termasuk Islam Ya Atau yang dibawa atau yang diusung oleh Islam Nah bagaimana pengaruhnya itu bisa kita lihat Contohnya misalnya begini Kehadiran peradaban Islam Itu kemudian membuat manusia Mengenali sebuah sistem baru Dimana negara bisa dibentuk lewat sebuah Kesepakatan Yang namanya itu konstitusi Oke Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah Beliau kemudian buat kesepakatan Yang kita kenal dengan piaga Madinah Nah itu akhirnya malah menjadi Sebenarnya cikal bakal negara modern Dimana negara tidak dibentuk oleh Karena ketururan tertentu Bahkan kalau di Amerika nih contohnya adalah Itu multi etnik, multi ras Jadi Amerika itu bukan negara Bukan kesejaan Tapi juga Dan dia juga bukan kesejaan Apalagi dalam konteks yang lebih kecil lagi Tapi dia adalah manusia yang beraneka ragam Diikat oleh yang namanya konstitusi Ya Nah kalau kita lihat Ini contoh satu saja Betapa kehadiran Islam itu memang Akhirnya Reshaping peradaban manusia yang Dahulu berdasarkan tribalism Kesukuan Atau nasab Itu berubah menjadi Peradaban yang dibangun oleh konsensus Oleh sebuah undang-undang Aturan main Kesepakatan Ya Dan ini sebenarnya Baru di era modern ini kita Mengagung-agungkannya Atau kemudian Menganggap itu sebagai sebuah Peradaban manusia modern Kira-kira gitu Ya 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 Kalau kita belajar Sosiologi kan Bapak Sosiologi kan Ya Ibn Khaldun Ibn Khaldun kan Jadi orang Kalau di bab pertama Semester satu Sosiologi UI Itu belajarnya Ibn Khaldun Ya kan Nah ini yang gak Gak bisa dinafikan Kemudian kalau kita ke Harfat Kita akan menemukan Bahwa hukum Ya Harfat law itu Dia mengutip Al-Quran Untuk urusan justice Artinya Dua titik itu saja Sudah cukup jadi bukti Cukup jadi bukti Bahwa Islam Mempengaruhi peradaban Nah Disitu kita juga punya Catat tentang sejarah ya Abad pertengahan Gimana Eropa Di abad pertengahan Kemudian munculnya Afklarung Dan sebagainya juga Filsafat-filsafat Yang muncul di Yunani Gimana pengaruh Filsafat itu juga Diadopsi oleh Islam Dan kemudian juga Menyimpulkan Rasionalitas Islam Dan itu yang ditiru Barat hari ini Nah bagaimana Menurut Pandangan Abang Melihat Itu sebenarnya Yang ada di barat Sekarang itu adalah Nilai-nilai awal Dari Islam Betul Jadi sekarang pun Sekarang mereka Mulai Mengakui Jadi ada yang Formally mereka Mengakui Ada yang Bahkan Kalau kita perhatikan Sebenarnya Seperti code Napoleon Gitu ya Itu sebenarnya juga Napoleon belajar dari Apa namanya Pakar-pakar fikih Kalau kita sebutkan ya Jadi ahli-ahli fikih Bagaimana di dalam Islam itu Sebenarnya di dalam Fikih Islam itu Ada namanya Usul fiqih Nah kemudian setelah itu Ada fiqihnya Baru kemudian ada Produk hukum Nah itu kemudian digunakan Nah jadi sebenarnya Ya Barat hanya soal waktu aja Kalau menurut saya Diakui tidak diakui Ini fakta otentiknya Gitu ya Itu ada disana Gitu ya Nah sekarang baru Kemudian mereka Mulai terbuka Untuk Oh ini Ternyata Berasal dari Peradaban Islam Gitu ya Dan kemasannya Atau bahasanya Bisa saja berbeda Tapi substansinya sama Nah dan kemudian Yang lebih menariknya lagi Tentu ada bedanya Antara yang diusung Islam Sebagai sebuah sistem Peradaban Dengan yang mereka Bawa sekarang Ya Bedanya dimana Di bedanya adalah Di hal yang sangat Pokok sekali Gitu ya Nah ini yang barangkali Saya ingin nanti akan Sedikit Apa namanya Stressing pada Hal yang pokok ini Ini apa yang bisa kita bedakan Dari Barat mengkonstruksi Peradaban Dengan cara Islam Mengkonstruksi Peradaban Nah kita punya catatan juga Misalnya dulu Zamannya Kubelekan Jenis keluarga Khan Jenis Khan Setelah dia menakukan Islam Dia terpengaruh juga Atau Islam Nah ini menandakan bahwa Islam ini Sebagai magnet Sebagai gravity Gravitasi Dia sangat kuat Mempengaruhi orang Dan juga Dia sebagai bahasa Bahasa Arab Itu gak punah-punah Sepertinya Cina juga Artinya itu peradabannya Kuat Dan sebagai Sebuah entitas keagamaan Walaupun dia di Rusia Walaupun di negara-negara komunis Walaupun di negara-negara barat Dia juga tetap eksis Gitu Tidak dilindas Tidak kelindas oleh Suatu budaya-budaya baru Gimana pendapat apa? Ya Justru Ini yang lebih menarik Dan ini Ibaratnya kalau saya katakan Membuat ya Atau profesi yang Saya akan Perkirakan akan terjadi Dalam era digital ini Jadi begini Peradaban barat Melepas Bagian yang ini Diusung oleh Islam Ya Karena mereka punya trauma Terhadap agama Maka kemudian mereka Cenderung menjadi sekuler Ya Agama itu Diletakkan pada Urusan privasi Gitu ya Walaupun sebenarnya budayanya Kemudian itu ikut Tapi kalau di dalam Islam Kor atau inti Dari peradaban Itu datang dari ibadah Dari penyembahan Oke itu beda Nah disitu beda Dan ini bedanya luar biasa Sekali jauh Ya Nah jadi Karena intinya adalah pada penyembahan Kepada Allah Gitu ya Tauhid Maka kemudian efeknya Yang lainnya itu Jadi berbeda Ya Walaupun sebenarnya Nanti kalau kita lihat Kalau saya analogikan gini ya Pohon pisang Sama pohon remutan Apa samanya Sama-sama pohon Ya Tapi dia sudah beda Gitu ya Ordonya Sudah beda Ini ya Kira-kira begitu Nah jadi demikian juga Yang kemudian Membedakan Nah Kaitannya dengan Menjadi mahnat Bagi peradaban yang lain Jelas Karena begini Bagi kita ini Kalau muslim Kita sadar betul Dalam Al-Quran ada ayat berbunyi Ma faradu'udhu billahi minasyatun Jadi Ada bagian dari ayat Quran Berbunyi Tidak kami Alpahkan satu Urusan apapun Di muka bumi ini Itu artinya apa Ajaran Islam ini Adalah ajaran Yang Dia bukan mengklaim Tapi kemudian Membuktikan Di dalam sumber Autentiknya Yaitu Al-Quran Al-Sunnah Bahwa seluruh Seluruh kehidupan ini Itu masuk Dalam ruang lingkup Pembicaraannya Nah itu adalah Peradaban sebenarnya Bahasanya Jadi bukan sekedar Pekerjaan Ibadah layaknya Kemudian orang Kemudian hanya Sholat lima waktu Nah tapi Kalau dia dilihat Secara keseluruhan Maka itu adalah Sebuah peradaban Ini istilah kan Belakangan Kalau di masa nabi kan Dia gak mengatakan itu Tugas dia adalah Mengembalikan manusia Kepada ahlak yang mulia Kan kira-kira seperti itu Dan juga Islam juga Sebagai peradaban Juga tidak hegemonik Kalau kita lihat Bagaimana Islam Memerintahkan orang Belajar ke Cina Berarti dia tidak Hegemonik bahwa dia Islam Dia akan hanya Belajar tentang Islam Tidak Justru malah sebaliknya Jadi begini Ini perlu kita Apa ya Mungkin Koreksi ya Karena ada sebagian Kita beranggap Seolah-olah kita itu Self-sufficient Semuanya Kita punya Salah yang benar adalah Sumber primernya Itu meng-cover semuanya Tapi ketika dia Di elaborasi Maka dia harus menyerap Semua Hikmah dan kebaikan Yang ada di muka bumi ini Makanya ketika orang Islam Kemudian Bergerak ke barat Bertemu dengan Romawi Itu keunggulan orang Romawi Langsung diserap Dan kemudian Sisi-sisi kesirikannya Dibuang Dan kemudian Akhirnya dia dipakai Menjadi tool Contoh yang paling mudah Misalnya gini Di Menci itu ada Namanya Menara Menara itu sebenarnya Al-Minar Itu sebenarnya Peradaban Parsi Itu adalah Sebenarnya Menara Api Yang dulu Dijadikan sebagai Menara Pertahanan Tapi kan Diadopsi oleh Islam Dijadikan kemudian Menara Untuk memanggil orang Sholat Dan seolah-olah Menurut kita yang gak tahu Seolah-olah itu adalah Peradaban Islam Padahal itu diadopsi Nah begitulah Luar biasanya Kemampuan Peradaban Islam itu Menyerap Semua kebaikan Yang ada di sekitarnya Jadi otomatis Peradaban seperti ini Dia akan menjadi Dengan sendirinya Akan menjadi yang paling lengkap Karena dia menyerap Apa saja Jika menyerap Ilmu dari Yunani ya Semua Asal itu sebuah hikmah Dan kebaikan Maka dia kemudian Mengambil Contoh di Indonesia Indonesia itu Sebelum Islam datang Itu Hindu sudah punya Yang namanya Konsep ashram Kemudian Cantri Kemudian Masuklah kemudian Wali Songo Ada pesantrian Kemudian Ada pesantrian Ashram menjadi asrama Dan itu kemudian Akhirnya Yang dihilangkan Apa Sisi nilai Katakanlah mungkin Kalau dalam bahasa agama Islam disebut dengan Kemusyrikan Kesyirikannya Dan selebihnya Dineutralisirkan Dan akhirnya dipakai Untuk kepentingan Da'wah dan agama Seperti Mesir meniru Universitas pertama Di dunia Itu juga Dia meniru Dari konsep-konsep Agama lain Tentang yang tadi Bahwa Orang belajar Bersama-sama Berkumpul Dengan gurunya Yang ada Mungkin ada di Hindu Dan di Buddha Jadi yang seperti itu Sepanjang dia Tidak menyangkut Aspek ketuhanan Maka di dalam Islam Itu dia Sah-sahnya Diadopsi Bahkan kemudian Dia diislamisasi Kesana gitu Seperti itu Jadi asram Jadi asrama Pesantren Boleh dikatakan Kalau kita menemut Kata pesantren Sudah identik Dengan peradaban Islam Atau kebudayaan Islam Juga Teknologi Gimana Gimana Islam Yang pengaruhi teknologi Tadi kan Society Nah Kalau kita geser Ke teknologi Apa Sumbangan Paling besar nih Dari Islam Tentang teknologi Terutama Kalau kita lihat Awal-awal sih Ilmu-ilmu Astronomi Yang luar biasa Ya Itu sebenarnya Yang paling Sering dipopulerkan Kalau kita bicara Teknologi Di generasi Nabi saja Masa Nabi hidup Nabi itu Adalah orang Yang paling terdepan Paling cepat Menerima usulan Salman Al-Farisi Soal sistem pertahanan Pari Oke Itu teknologi Teknologi yang sudah Lama digunakan Oleh bangsa Parsi Dalam mempertahankan Kota Orang Arab Orang Arab Quresh Atau Arab Madinah Atau Makkah Itu tidak mengenali Sistem itu Ketika Salman Al-Farisi Mengajukan itu Nabi kan gak menanya Ini Majusi atau apa Ini kan gak begitu Karena apa Sepanjang tidak ada Unsur kesirikannya Maka dia kemudian Diadopsi Jadi kalau kita melihat Contoh Nabi ini Maka seharusnya Kita umat Islam Tidak lagi Melabelkan Ini kalau dari Barat dari Cina Maka ini haram Hukumnya Salah itu Yang benar adalah Kita teliti dulu Apa kemudian Unsur-unsur Yang ada di dalam Produk ini Kemudian yang kedua Islam juga mendorong Lahirnya Kemudian teknologi baru Kenapa? Karena ibadah Di dalam Islam Memaksa umat Islam Untuk cermat Dan itu akhirnya Tidak mungkin Kalau kemudian Mereka tidak melakukan upaya Contoh yang paling mudah Adalah menetapkan Waktu sholat Itu saja yang sederhana saja Itu kalau mereka tidak tahu Yang namanya kemudian Letak Atau posisi matahari Misalnya Dan dulu dengan Cara yang sederhana Itu pakai namanya Tongkat istiwa Bagaimana kemudian Tongkat itu bisa Dijadikan sebagai alat Untuk mengetahui Ini sudah masuk Waktu duhur Atau asar Dan seterusnya Nah Tapi kemudian Itu kan berkembang Kemudian yang kedua Yang tidak kalah pentingnya Di dalam Al-Quran itu Lima ayat pertama Yang Allah turunkan Kepada Rasulullah Itu ayat yang Kalau kita di era modern Tahu betul Itulah ayat Yang mendorong orang Itu menjadi Ya Apa namanya itu Cinta sains Cinta sains Dan sains itu Dia tidak bisa Katakanlah muncul Dalam satu Lapis zaman tertentu Tapi dia harus Kumulatif Nah Artinya apa Maka di dalam Ayat keempat Yang mengajarkan manusia Dengan pena Alat tulis Sistem dokumentasi Kalau sekarang Sudah sistem digital Itulah yang disebut Dengan knowledge Knowledge itu bukan Sekedar Satu Misalnya pelatuh Menemukan sesuatu Pelatuh kemudian Diakumulasikan Ke generasi berikutnya Itu baru kemudian Dia berkembang Nah jadi Islam sebenarnya Mendorong itu Justru pada Nabinya gitu ya Nah jadi Kita punya Jejak rekam Dan sekaligus juga Kemudian Apa Apa ya Fakta-fakta Gitu ya Bahwa Islam itu Amat sangat Terbuka terhadap Teknologi Bahkan mendorong Teknologi itu Ya agar kemudian Dimanfaatkan Untuk kepentingan Nah disini Pertama adalah Ya untuk Menyempurnakan Atau meningkatkan Kualitas penyembahan Kepada Allah Karena kan kornya Pada ibadah tadi Nah kemudian Yang kedua adalah Kemanusiaan Ya ya Kalau kita lihat Al-Quran ya Dibandingkan dengan Al-Kitab yang lain Dia menganut Dia berisikan Ada falsafahnya Ada normanya Sampai ke detail Aksinya gitu ya Misalnya kita melihat Urusan Urusan yang simpel Hukum pewarisan Sangat detail Sangat detail Hukum jual beli Dia ada Yang tidak ada Di yang lain Yang lain Mengatur Tapi mengatur Umum Ini menandakan Nah itu Disitu bedanya Juga termasuk Dalam urusan Sains dan matematika Kita juga Al-Jabar Yang pertama Untuk Menjadi Bahwa Sains itu penting Dalam kehidupan Itu juga Menjadi Sebuah Bukti-bukti Bahwa Islam sampai Situ Nah kita harus Bedakan juga Antara orang Islam dengan Ajarannya Itu yang Terjadi Karena itu kan Tidak sama Sebangun Ini contoh Misalnya Ketika di masa Pandemi Itu kan Sebenarnya Ada Sebagian Kita yang Kemudian Dia sangat Fatalistik Aku Maha Pokoknya Kalau gak Sakit Yang gak Sakit Kalau sakit Kalau Tuhan Menentuk Tapi ada Juga Yang kemudian Dia Amat Sangat Apa Namanya Deterministik Seolah-olah Kemudian Teknologi Atau Kemudian Vaksin Itu Seolah-olah Membuat Dia Gak Mungkin Sakit Tapi Yang Dalam Islam Keduanya Itu pada Titik Yang Seimbang Dimana Kita Kemudian Meyakini Nah Itu ada Hadith Nabi Ini Saya Popularkan Dulu Hadith Ini Kalau Saya Tulis Dalam Satu Kalimat Itu Ini Nabi Ditanya Seorang Sahabat Arab Badui Yang Datang Ke Masjid Bawa Unta Kemudian Dia Belum Sempat Ikat Untanya Dia Bertanya Kepada Rasulullah Saya Harus Pelakukan Apa Unta Ini Kata Nabi Iqilha Watawakal Ini Ada Dua Kata Ini Iqilha Watawakal Iqilha Ini Ini Berasal Dari Kata Akila Dari Sada Turun Kata Akal Seolah Dari Kata Kamu Gunakan Akal Kamu Semaksimal Mungkin Nah Disini Rasionalitas Kan Kata Wadawakal Menggunakan Harfu Atof Artinya Tidak Boleh Dipisahkan Dengan Bahwa Itu Dalam Konteks Kita Kepada Allah Jadi Islam Ajarannya Sebenarnya Gak Boleh Memisahkan Antara Ketawakalan Dengan Kemudian Rasionalitas Nah Kalau Dia Menjadi Rasional Saja Tanpa Tawakal Rusah Dia Kalau Dia Cuma Tawakal Dia Akan Menjadi Orang Patal Bahaya Juga Di Hidup Jadi Keduanya Satu Paket Seperti Itu Dari Kata Eqilha Inilah Kenapa Sains Menjadi Punya Tempat Seperti Itu Kini Bergeser Ke Kegagalan Ekonomi Konvensional Dan Adanya Alternatif Ekonomi Syariah Ini Menjadi Hal Yang Diguluti Oleh Intelektual Barat Untuk Apa Yang Pembedanya Antara Syariah Dan Konvensional Dan Dia Menemukan Hal Yang Berbeda Dari Ekonomi Syariah Ekonomi Konvensional Memungkinkan Terjadinya Peristiwa Pemanasan Ekonomi Ekonomi Makin Apa Aktifitasnya Naik 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 Terjadi Inflasi Overhating Overhating Nah Di Syariah Bisa Diatur Keseimbangannya Juga Pengaturan Tentang Misalnya Bagaimana Kaum-kaum Yang Termarginalkan Dilindungi Disitu Nah Itu Bagaimana Pajak Dalam Islam Nah Itu Luar biasa Sebenarnya Yang Sekarang Walaupun Dia Tidak Melihat Orang Islam Tapi Ajaran Islam Dilihat Bagaimana Makanya Kemudian Kemudian Sekarang Ini Saya Melihat Sudah Banyak Sekali Indikasi Seperti Saya Katakan Ini Ya Sebut Aja Nubuat Saya Pribadi Bahwa Di Era 20 Tahun Yang Datang Ini Itu Islamik Lifestyle Itu Adalah Sebuah Kenisayaan Jadi Gak Bisa Ditahan Lagi Yang Disambung Dengan Islamik Lifestyle Itu Apa Misalnya Halal Katakanlah Konsumsi Itu Dimana Saja Tersedia Nah Ya Nating Tuduh Dengan Keyakinan Di Jepang Sekarang Mereka Menyiapkan Yang Namanya Halal Senter Halal Food Dan Sebagainya Jauh Lebih Militan Dibandingkan Bahkan Kita Di Negara Musleh Nah Ada Salah Alumnus Salman Itu Bahkan Menjadi Konsultan Di Sana Menunjukkan Bahwa Mereka Lebih Peduli Padahal Itu Nating Tuduh Dengan Keyakinan Yang Mereka Sekarang Ini Anud Itu Menurut saya Gejala Dimana Peradaban Islam Munculnya Tidak Lagi Dalam Bentuk Seperti Yang Barangkali Dimodelkan Oleh Sebagian Teman Teman Kita Teman Teman Kita Ini Sebagian Membayangkan Peradaban Itu Kalau Ada Bentuk Yang Namanya Kingdom Yang Kemudian Namanya Bisa Macem Sultan Sultan Khilafah Sebenarnya Kalau Mereka Saya Di Era Yang Sekarang Itu Makin Gak Relevan Dia Tidak Melihat Sebagai Masyarakat Madani Di Era Yang Sekarang Serba Digital Ini Yang Terlihat Itu Adalah Lifestyle Yang Kemudian Dia Menyebar Bagikan Oksigen Atau Udara Yang Mengisi Ruangan Ya Kembali Islam Membuktikan Pertandingan Sepak Bola Di Qatar Itu Yang Saya Ambil Satu Contoh Yang Luar Biasa Ternyata Orang Bisa Diatur Tidak Minuman Keras Dan Acaranya Happy Berbaju Sopan Yang Biasanya Dulu Berbeda Pertandingan Sepak Bola Pasti Urakan Apa Sekalian Sekalian Dengan Adanya Nilai Nilai Yang Dicoba Di Sebuah Pertandingan Sepak Bola Yang Banyak Titik-titik Walaupun Secara Kalau kita Belajar Kalkulus Integralnya Belum Nih Tapi Serpianya Sudah Ada Ini Mirip Seperti Ini Sebuah Pembangunan Itu Kadangkala Dia Sebagian-sebagian Dulu Dibangun Baru Dia Menjadi Kemudian Konekti Seluruhnya Itu Pada Waktu Tertentu Sama Juga Orang Baru Mengenali Islam Itu Ternyata Bicara Soal Olahraga Itu Simpelnya Ketika Orang Lihat Qatar Ternyata Islam Kita Berbicara Spor Oh Iya Lebih Dari Itu Oh Jadi Islam Itu Bukan Ibadah Aja Enggak Konyol Tapi Ada Sebagian Kita Bahkan Di kalangan Orang Islam Sendiri Menganggap Itu Itu Karena Selama Ini Memahami Islam Itu Hanya Sebagai Ritual Saja Jadi Baik Di Luar Islam Atau Dalam Islam Pandangan Yang Tidak Lengkap Ini Ada Itu Nah Dan Begitu Kemudian Ada Contoh Kasus Seperti Qatar Ini Ini Baru Kemudian Menghebohkan Gitu Ya Lebih Tepatnya Sebenarnya Itu Mengingatkan Kembali Itu Islam Di Indonesia Kita Juga Pernah Sekarang Ini Yang Polaritas Islam Sekuler Itu Juga Menjadi Menunjukkan Kalau Terjadi Pemanasan Tidak Hanya Orang Non Muslim Atau Orang Baragama Lain Yang Tersiksa Jadi Tidak Ada Sebuah Pandangan Mengelola Negara Terhadap Agama Tertentu Artinya Itu Semua Itu Semua Masalah Kita Semua Makanya Dalam Traktat Islam Konsensus Yang Yang Pernah Dipakai Misalnya Di LMD Pakai Yang Madinah Itu Itu Pakai Nah Itu Adalah Kesempatan Sosial Tidak Ada Urusan Agama Urusan Itu Ya Jadi Nabi kan Pernah Menyebutkan Bahwa Manusia Itu Ibarat Penumpang Dalam Satu Kapal Ya Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Kita Ini One Ship One Earth Dan Dengan Adanya Globalisasi Dengan Adanya Interkoneksi Dengan Teknologi Internet Maka Kita Makin Menunjukkan Kearah One Earth One Ship Dan Artinya Apa Disitu Sebenarnya Apa Islam Perannya Itu Bukan Lagi Sekedar Kemudian Sekedar Fikih Yang Katakanlah Mungkin Orang Per-orang Atau Kelompok Nah Maka Kemudian Harusnya Kita Umat Islam Itu Dengan Adanya Apa Tantangan Seperti Itu Itu Mestinya Kita Yang Paling Berperan Karena Memang Fondasi Teorinya Ada Bukti-bukti Autentik Historisnya Ada Ini Tinggal Sebenarnya Pelakunya Yang Kurang Coba Seandainya Ini Saya Mengandikan Piala Dunia Itu Diusung Oleh Negara Islam Yang Miskin Misalnya Ini Contoh Aja Kemudian Ya Gimana Lah Kenamanya Negara Miskin Tentu Saja Menyambut Tamunya Juga Apa Adanya Beda Dengan Katar Yang Negara Super Kaya Dia Investor Keberapa Di Muka Bumi Ini Jadi Ketika Menyambut Kan Keren Abis Maka Kemudian Image Yang Terbentuk Berbeda Jadi Artinya Apa Sebenarnya Yang Didorong Itu adalah Pelaku Pelakunya Kalau Basis Teorinya Clear Sudah Selesai Bukti-bukti Historisnya Clear Sudah Ini Di tingkat Epistemik Di tingkat Norma Di tingkat Ajarannya Selesai Tinggal Orangnya Orangnya Dan Bagaimana Aksinya Terjadi Untuk Mengaktualisasikan Dan Itu Harus Dimaknai Kalau Dalam Islam Itulah Dakwah Jadi Jangan Kemudian Dikesankan Dakwah Itu Seolah-olah Hanya Tablik Ceramah Mereka Mereka Pelaku Dakwah Bahkan Sebenarnya Mereka Pelaku Dakwah Satragis Bang Furkon Terima kasih Telah datang Di studio kami Dengan Pembasan Islam Dan Peradaban Sahabat OMB Sahabat Obrol Bundar Inilah Muhammad Furkon Al-Faruki Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax